Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis 8 September 2022. Dengan meninggalnya Sang Ratu Inggris, tahta akan diteruskan oleh Pangeran Charles. Lalu seperti apa garis suksesi kerajaan Inggris setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia? Ratu Elizabeth II adalah kepala monarki yang paling lama memerintah dalam sejarah Inggris. Ratu Elizabeth II memiliki empat anak, delapan cucu dan dua belas cicit. Ia meninggal pada 8 September setelah 70 tahun di atas tahta, posisinya digantikan oleh putra selumnya Charles. Mengutip bbc.com berikut garis suksesi tahta kerajaan Inggris setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia. Putra tertua Ratu Elizabeth II telah menjadi Raja Charles III. Mantan Pangeran Wallace ini menikahi Lady Diana Spencer yang menjadi putri Wallace pada 29 Juli 1981. Pasangan itu memiliki dua putra, William dan Harry. Mereka kemudian berpisah pada tahun 1996 pada 31 Agustus 1997. Sang putri tewas dalam kecelakaan mobil di Paris, sementara Charles menikah dengan Camilla Parker Bowles pada 9 April 2005. Pangeran William, Duke of Cornwall dan Comrade. Lahir pada 1982, Pangeran William adalah putra sulung dari Raja Charles III dan Diana, putri Wallace dan sekarang menjadi pewaris tahta pertama. Pangeran William berusia 15 tahun ketika ibunya meninggal. Dia berkuliah di Universitas St. Andrews, di mana dia bertemu calon istrinya Kat Middleton. Pasangan ini menikah pada 2011. Pada ulang tahunnya yang ke-21, William diangkat sebagai penasehat negara mewakili Ratu dalam acara-acara resmi. William dan istrinya memiliki anak pertama mereka, George, yang lahir pada 2013, anak keduanya Charlotte pada 2015, dan anak ketiganya Louis pada 2018. Pangeran William dilatih dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut Kerajaan, dan Ruff sebelum menghabiskan 3 tahun sebagai pilot pencarian dan penyelamatan Ruff dengan Ruff Valley di Anglesi, Wales Utara. Dia juga bekerja paruh waktu selama 2 tahun sebagai pilot dan East Anglin Air Ambulan di samping tugas kerajaannya. Dia meninggalkan peran tersebut pada Juli 2017 untuk mengambil lebih banyak tugas kerajaan atas nama Ratu dan Duke of Edinburgh. Sebagai pewaris tahta, tugas utamanya adalah mendukung Raja dalam komitmen kerajaannya. Prince George of Cornwall dan Cambridge Pangeran George lahir pada 2013 dari Cornwall dan Cambridge pada 22 Juli 2013 di Rumah Sakit H.T. Mary, London. Pangeran George berada di urutan kedua pewaris tahta setelah ayahnya. Princess Charlotte of Cornwall dan Cambridge Kat Middleton, the Duke of Cornwall dan Cambridge melahirkan anak keduanya Charlotte pada 2 Mei 2015 di Rumah Sakit Estenery. Duke and Duke menemaninya Charlotte Elizabeth Diana. Charlotte adalah pewaris ketiga tahta setelah ayah dan kakak laki-lakinya. Ia dikenal sebagai yang mulia putri Charlotte dari Cornwall dan Cambridge. Prince Louis of Cornwall dan Cambridge, the Duke of Cornwall dan Cambridge melahirkan anak ketiganya, seorang anak laki-laki dengan berat 8 LBS 7 OZ. Pada 23 April 2018 di Rumah Sakit Estenery, London, Duke hadir untuk kelahiran Louis Arthur Charles yang berada di urutan keempat tahta. Pangeran Hari, Duke of Sussex Pangeran Harley berlatih di Akademi Militer Kerajaan Sandros dan kemudian menjadi letnan Angkatan Darat sebagai pilot helikopter. Selama 10 tahun, ia di Angkatan Bersenjata Kapten Wallace, demikian ia dikenal, menjalani tugas di Afganistan dua kali pada 2012 hingga 2013 sebagai co-pilot dan penembak helikopter Apache. Dia meninggalkan Angkatan Darat pada tahun 2015 dan sekarang berfokus pada pekerjaan amal, termasuk konservasi di Amerika dan mengorganisir Invictus Games untuk anggota Angkatan Bersenjata yang terluka. Pangeran Hari menikah dengan aktris Amerika Serikat, Meghan Markle, pada 19-2018 di Castile Winster. Pada Januari 2020, pasangan kerajaan itu mengatakan mereka akan mundur sebagai pengsawan senior dan membagi waktu mereka antara Inggris dan Amerika Utara. Mereka mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk bekerja untuk menjadi mandiri secara finansial. Lebih dari setahun kemudian, Istana Bukingham mengkompirmasi bahwa pasangan itu tidak akan kembali ke tugas kerajaan dan akan melepaskan penunjukan militer kehormatan dan perlindungan kerajaan. Archie Harrison Mountbattenwinsert Anak pertama keluarga sukses Archie Harrison Mountbattenwinsert lahir pada 6 Mei 2019. Pangeran Hari dan Meghan memilih untuk tidak menggunakan gelar untuk sang anak sulung mereka. Ketika nama Archie diumumkan, koresponden kerajaan BBC John Diamond mengatakan, keputusan itu merupakan indikasi kuat bahwa pasangan itu tidak ingin mengangkat Archie sebagai anggota kerajaan resmi. Lilibet, Diana Mountbattenwinsert, The Doge of Success melahirkan anak keduanya di Santa Barbara, California pada 4 Juni 2021. Lilibet, Diana dikenal sebagai Lili, diambil dari nama panggilan keluarga kerajaan untuk ratu, dan merupakan cicit ke-11, Lili diberi nama tengah Diana untuk menghormati ibu pangeran hari yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkarnya Assalamualaikum, bye-bye